Setelah puluhan ribu warga kota Palopo hingga kini belum terekam dalam data kependudukan dan catatan sipil. Meski dinas kependudukan dan catatan sipil saudara melakukan perekaman dengan sistem jemput mula, namun masih banyak yang belum terekam. Sebanyak 20 ribu warga Palopo dari data Duk Capil belum melakukan perekaman data, padahal dinas Duk Capil telah turun ke lokasi untuk melakukan perekaman data di kecamatan dan kelurahan dengan melakukan sistem jemput bola. Sejak bulan Februari hingga Maret, tambahan rekaman data warga kota Palopo sebanyak 10 ribu jiwa dari 30 ribu warga wajib IKTP yang belum melakukan perekaman. Diharapkan warga yang belum melakukan perekaman, segera melakukan perekaman data agar dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pilkade serentak Juni mendasang. Perekaman KTP elektronik artinya ya sudah berjalan maksimal. Hari pagi kita rekam jam pukul 8, bisa siang dan sore hari langsung kita bisa cetak. Setelah kita rekam, kita kirim data ke kementerian, kementerian validasi, sore hari bisa sudah kita cetak. Sehingga sejak peperuari 2018 hampir sudah...